Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengusung tema Muaro Jambi berprestasi dan Muaro Jambi juara umum pada MTK tingkat provinsi ke-48 tahun 2018. Wakil Bupati BBS mengaku optimis raihan juara umum tersebut dapat terwujud. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Kami akan terus memperbahar informasi Anda melalui program Rita Jek TV lainnya. Selain itu, Rita Jek TV juga dapat diakres melalui media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Rita Jek TV, inspirasi kita. Wakil Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Til Lawatil Quran Kabupaten Muaro Jambi. Optimis meraih Kabupaten Muaro Jambi dapat beraih juara umum MTK ke-48 tingkat provinsi di Watanghari. Hal ini sesuai dengan tema yang akan diusung Kabupaten Muaro Jambi, yakni Muaro Jambi berprestasi, Muaro Jambi juara umum. Diungkapkan BBS, pemerintah terus berperan aktif dalam mempersiapkan persiapan jelang pelaksanaan MTK ke-48 di Batanghari tingkat Provinsi Jambi. Mulai dari seleksi peserta, persiapan training center, dan pembekalan kafila jelang pelaksanaan MTK. Kabupaten Muaro Jambi akan mengirimkan 65 orang personil kafila bersama 8 orang ofisial. Dijelaskan BBS, dirinya telah melaporkan kesiapan kafila kepada Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro. Kafila sudah siap mengikuti dan siap beraih juara dalam ajang MTK ke-48. Pemerintah yang mendapatkan peserta yang sesuai dengan ketentuan baik umum maupun asal peserta yang semuanya berasal dari kita dan bukan dari luar daerah. Dan tema yang kita usung di dalam pasangan Musabrakote Wadid Kurantikan Provinsi Jambi tahun ini adalah Muaro Jambi berprestasi, Muaro Jambi juara umum. Terima kasih telah menonton!